Prof. Azju tadi Pak Arsul bilang bahwa memang ada beberapa bagian dari Undang-Undang KPK yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk diperbaiki, mendengarkan suara masyarakat, tapi tidak bisa kemudian serta-merta dianggap Undang-Undang ini melemahkan KPK. Apa respons Anda Pak Prof. Azju? Yang pertama kalau tadi disebut oleh Pak Arsul sebetulnya melibatkan dialog, sebetulnya dalam proses legislasi dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini tidak melibatkan banyak publik, walaupun ada mungkin sangat terbatas. Itu jelas sejak dari perubahan Undang-Undang Minerba, kemudian Undang-Undang KPK ini, dan kemudian juga bahkan Undang RUU, Omnibus Law atau Cipta Karya itu sampai tidak melibatkan publik. Makanya kemudian terjadi demo-demo itu. Ya mungkin saya kira kita hanya melihat kinerja KPK saja Pak Arsul, yaitu bahwa publik menilai bahwa KPK itu tidak seperti KPK-KPK sebelumnya, yang dianggap berdigi, lebih berdigi, walaupun mungkin ada kelemahannya juga di sana sini, pasti ya ada kelemahannya, tapi kalau dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya KPK yang sekarang ini ya memiliki persoalan dalam tadi yang saya sebut itu, yaitu krisis kredibilitas dan integritas dan krisis atau mengalami demoralisasi. Itu yang kita lihat ya, yang terjadi dan berbagai survei, berbagai penelitian memang menunjukkan bahwa kinerja KPK itu mengalami kemerototan. Dan kepercayaan publik pada KPK juga mengalami kemerototan gitu. Jadi ini bukan sesuatu hal yang kita bikin-bikin sendiri, kita bayangkan sendiri, memang faktanya seperti itu ya. Pak Arsul, tanggapan Anda? Ya, jadi kan begini, mandat KPK itu kan ada tiga. Yang pertama adalah penindakan, yang kedua pencegahan, dan yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah pendidikan antikorupsi. Nah sekarang, kalau kita bicara katakanlah dua hal saja, penindakan dan pencegahan, mana yang dianggap kemudian kinerjanya payah. Mari kita ukur dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Nah ini yang saya ingin mohon disampaikan, jadi tidak dalam katakanlah misalnya narasi-narasi besar saja. Sementara kalau dianggap kemudian bermasalah, sama saja setiap, saya tidak mengatakan bahwa KPK sekarang, kepemimpinan KPK sekarang tidak bermasalah ya. Saya menganggap bahwa setiap masa kepemimpinan KPK ada masalahnya sendiri-sendiri. Kita bicara misalnya soal penyidik yang disuap. Nah dulu tahun 2006 juga ada penyidik yang disuap, memeras. Kita misalnya menganggap kepemimpinan KPK yang juga tidak kredibel. Nah dulu juga ada itu pimpinan KPK, ketua KPK yang bertemu dengan tokoh partai politik dan lain sebagainya, fotonya menyebar kemana-mana. Bahkan itu terjadi tidak hanya satu periode kepemimpinan. Sebelumnya juga ada kepemimpinan KPK yang bertemu. Jadi itu hal-hal yang memang saya dalam hal ini juga tidak menolak, bahwa pada setiap masa itu ada masalahnya. Mari kita ukur, mari kita lihat sama-sama makannya. Saya termasuk anggota DPR yang mau untuk berdiskusi, ataupun bahkan berdebat, mari kita lihat. Saya ukurkan ukuran kualitatif dan kuantitatifnya. Supaya clear kita ini. Prof Aziu silahkan. Ya mungkin kalau sekarang yang diputusnya itu setelah pengumuman KPK, pengumuman dari Mahkamah Konstitusi Pak, hari selama ini ya. Jadi paling setelah itu, apakah akan diterima oleh MK atau ditolak judicial review itu, itu kita harus lihat dulu. Sebetulnya di antara para pemohon yang tujuh pihak itu di Mahkamah Konstitusi, sebetulnya sudah banyak dialog, sudah banyak juga data yang dikemuakan ya. Tentu saja tidak mungkin kita bicarakan dalam waktu yang singkat di Kompas TV ini. Tapi itu semuanya datanya ada. Tapi saya memang melihat, ya saya setuju juga dengan Pak Arsur, bahwa memang ada saja masalah di setiap generasi atau kepemimpinan KPK itu ada masalah. Tetapi kalau yang sekarang ini, kita melihat kelemahannya itu lebih berat lah karena didukung oleh undang-undang. Undang-undangnya memang memungkinkan bagi terjadinya gerak KPK yang lebih terbatas. Oke. Dibandingkan dengan sebelumnya. Prof. Aziu begini, beberapa waktu yang lalu ketika saat itu hari yang sama dengan penangkapan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, saya waktu itu sempat mewawancara Pak Mahfud MD, Menkopul Hukam. Pak Mahfud saat itu, itu kan baru setelah ada penangkapan terhadap mantan Menteri KKP, Edi Prabowo, lalu mantan Menteri Sosial saat itu Juliari Batubara menyerahkan diri ke KPK. Saat itu saya mewawancara Pak Mahfud, Pak Mahfud bilang bahwa, loh ada dua orang Menteri loh yang akhirnya sudah dicokok oleh KPK. Ini bisa dianggap sebagai bukti bahwa tidak ada pelemahan KPK. Apa tanggapan Anda dengan pernyataan itu setelah kemudian beberapa saat ini setelah Juliari Batubara ditahan, ternyata ada beberapa kasus-kasus lain juga? Ya, saya kira karena itu sudah terlalu mencolok apa yang dilakukan oleh dua Menteri itu ya, tapi saya kira pernyataan Menkopul Hukam juga tidak konsisten ya. Kemarin atau hari ini kita baca pernyataannya bahwa sebetulnya ya kalau ada korupsi itu ya jangan terlalu kecewa lah gitu kan, karena juga ada kemajuan-kemajuan ya. Saya bilang ini cara berpikir zaman pembangunan tahun 1980-1990 dulu, di mana termasuk lembaga dunia seperti IMF atau World Bank itu menganggap korupsi itu wajar aja gitu ya, karena ya itu seolah-olah menjadi konsekuensi atau implikasi yang tidak bisa dielakkan dari pembangunan. Tapi itu cara berpikir yang sudah ketinggalan zaman ya, karena setelah reformasi tahun 1998-1999, amanat reformasi itu adalah membangun pemerintahan yang bersih dari KKN salah satunya. Jadi oleh karena itu harus kita perjuangkan terus-menerus, apalagi kemudian adalah hak konstitusional dari para warga ini untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih, pejabat-pejabat yang bersih itu adalah hak konstitusional kita. Karena apa? Karena kalau pemerintahnya nggak bersih, pejabat-pejabat publiknya nggak bersih, misalnya katakanlah mengambil aset pemerintah, aset negara, ini kan mengurutikan rakyat, mengurutikan rakyat yang sudah membayar pajak dan seterusnya itu. Jadi inilah yang mendorong kita untuk kembali mengangkat masalah ini ke depan publik juga agar mendapat perhatian. Pak Arsul, waktu kita tidak terlalu banyak lagi, tapi saya ingin bertanya spesifik yang ini untuk Pak Arsul. Jadi sejak awal, wacana revisi Undang-Undang KPK itu kan sudah menuai pro-kontra, hingga akhirnya disahkan 2019, masih tetap pro dan kontra. Sebagai legislator, sebagai anggota DPR, sebenarnya apa artinya pro dan kontra yang tidak selesai-selesai ini? Bagi Anda? Ya, yang pertama, yang namanya proses pembahasan Undang-Undang, itu kan pasti ada respon dari masyarakat. Ada aspirasi. Dan kalau kita bicara aspirasi itu tidak tunggal. Ada yang mendukung, ada yang mentang. Itu hal yang biasa, konsekuensi dari demokrasi. Nah, kemudian DPR bersama pemerintah katakanlah mengambil keputusan yang tentu bagi sebagian atau bahkan kadang sebagian besar kelompok masyarakat itu dianggap tidak sesuai dengan aspirasinya. Kemudian tersedia salurannya, yaitu dengan uji materi ke MK. Nah, sekarang ini yang sudah dipergunakan. Terima kasih. Nah, kita berharap MK bisa kemudian memberikan putusan yang sangat baik untuk kehidupan ketanah negara dan demokrasi kita serta penegakan hukum kita ke depan apapun. DPR, pemerintah nanti harus juga berbesar hati sebagaimana juga elemen masyarakat ya termasuk para guru besar tentunya apapun yang diputuskan oleh MK. Tapi Pak Artul tidak merasa bahwa ini ada yang salah dari produk hukum yang dikeluarkan oleh DPR? Ya, kan seperti saya katakan tadi. Kalau kita bicara undang-undang, ini buatan manusia, bukan kitab suci. Bisa saja ada kekurangannya. Dan karena itu kita harus punya sikap untuk terbuka. Merevisi termasuk merevisi kembali. Jangan pernah perlakukan undang-undang sebagai kitab suci. Oke, baik. Sedikit saja Prof. Aziu, kalau misalkan uji materi ini tidak dikabulkan MK, apa langkah selanjutnya? Apakah sudah dibahas antara 51 guru besar? Singkat saja. Kita belum membahas bagaimana kemungkinan ini. Tapi kita masih beranggap sebetulnya hakim-hakim MK ini betul-betul mempertimbangkan amanat informasi. Yang pertama itu terbentuknya pembedahan yang bersih dari KKM. Ini amanat. Kita berharap hasil-hakim MK ini betul-betul mempertimbangkan hak-hak konstitusional warga. Seperti yang tadi saya katakan, memiliki pemerintahan yang bersih, dia kan pejabat-pejabat yang bersih, tidak kemudian mengambil hak aset negara yang berasal, antara lain juga dari pajak, dari wakil. Jadi ini kan kalau diambil, yang berusaha mengambil hak-hak hak warga negara itu. Jadi ini yang kita harapkan. Bagaimana hasilnya nanti, ya tentu saja seperti kata Pak Artul, ya kita semua. Tapi kemudian, apa yang harus kita lakukan lebih lanjut, ya dalam merancang, berusaha untuk menciptakan Indonesia yang bersih, ya mungkin kita harus, para guru misalnya harus, memikirkan pulang, memikirkan lagi, mungkin melalui cara-cara, mungkin melalui masyarakat madami, masyarakat sisi, dan sebagainya. Yang jelas? Yang jelas menunggu, nanti apa respons dari Mahkamah Konstitusi dulu begitu ya? Kita anlatikan bersama. Saya merawat Mbak Sofi, sebelum menutup, itu jumlah guru besoknya, tapi bertambah, lebih dari 60 orang. Berapa, Prof? Lebih dari 60 orang. Guru besarnya, oh lebih dari 60 ya? Oke, bertambah dukungan atas surat terbuka dari para guru besar ini terhadap, kepada Mahkamah Konstitusi. Prof. Aziu, terima kasih. Pak Arsul, terima kasih. Sudah mengeluarkan waktu untuk Sapa Indonesia Malam. Kita nantikan bersama bagaimana bergulirnya uji materi Undang-Undang KPK ini di MK. Selamat malam. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat-sehat terus, Bapak-Bapak.